. Laporan dari Qatar pada hari Senin mengklaim bahwa Sheikh Jasim bin Hamad Al Thani memang telah mengalahkan Sir Jim Radcliffe dan mendapat lampu hijau dari Glazers. Sheikh Jasim bin Hamad Al Thani telah diberi selamat atas dugaan pengambil alihan Manchester United, meskipun tidak ada pengumuman resmi yang dibuat. MU belum mengkonfirmasi siapa pemilik utama baru mereka, dengan keluarga Glazer akan memutuskan penawar pilihan minggu ini. Sheikh Jasim, seorang bankir Qatar yang sangat kaya, telah bersaing dengan kepala eksekutif INEOS, Sir Jim Radcliffe, selama 8 bulan dalam pertempuran untuk membeli United. Meski belum ada konfirmasi, beberapa penggemar sudah meluap kegirangan. Mereka sekarang didukung oleh seorang pengusaha Qatar, Zaid Al Hamdan. Ketua grup Armasita, menulis di Twitter, selamat kepada Sheikh Jasim bin Hamad bin Jasim atas akuisisi Manchester United. Tweet tersebut mengumpulkan 25 ribu suka dalam waktu 12 jam setelah diposting. Sheikh Jasim bin Hamad Al Thani diduga memenangkan perlombaan untuk Manchester United. Pesan Al Hamdan muncul setelah outlet Qatar Al Watan, sebuah organisasi berita yang 50% dimiliki oleh ayah Sheikh Jasim, mengklaim bahwa tawaran tersebut telah berhasil, sementara harga saham United melonjak. Namun, laporan yang bertentangan muncul pada selasa pagi, dengan asosiasi pers menjelaskan bahwa kubu Sheikh Jasim memandang klaim bahwa dia sukses. Sebagai spekulasi murni, dan bahwa mereka tetap berada dalam situasi menunggu. Now, fans penggemar teori konspirasi sudah mengaitkan kemenangan Jasim dengan sejumlah peristiwa aneh yang terjadi. Kontrak De Gea yang batal dilanjutkan, dana transfer belum pasti tapi MU sudah melakukan bidding, kerjasama dengan sponsor maskapai Qatar, adalah beberapa pertanda Jasim memang sudah dipilih Glazer. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa proses transformation Mount berjalan dengan baik, diskusi sedang berjalan tetapi masih belum selesai. Kedua klub setuju untuk melanjutkan kontak di hari-hari berikutnya untuk mencoba menyelesaikannya. Chelsea telah menetapkan harga 70 juta pound untuk jasa Mount, dengan United bersiap memberikan penawaran terakhir di angka 60 juta pound sebagai jalan tengah. Pihak setan merah yakin bandrol ini sesuai dengan statusnya sebagai pemain dengan sisa kontrak satu tahun. Ten Hek sangat tertarik untuk mengontrak Mount musim panas ini, dan Chelsea menjadi tertekan untuk menjual pemain internasional Inggris itu. Sumber dalam klub mengatakan bahwa Ten Hek ingin kontrak Mount diselesaikan minggu ini. Hal ini juga didorong oleh kemungkinan keluarnya Fred dan Donny van de Beek. Belakangan, West Ham United menanyakan valuasi Scott McTominay kepada MU. Mereka mendaftarkan gelandang Scotlandia sebagai calon pengganti di Clan Rice. Sementara itu, media Italia, FC Inter News, melaporkan bahwa United akan mengajukan penawaran untuk Nicola Barella dalam beberapa hari mendatang. Mereka harus menyediakan lebih dari 70 juta euro, mengingat tawaran Newcastle untuk nilai itu ditolak Inter. Beberapa waktu lalu Barella menyatakan tertarik pindah ke Old Trafford. Menurut FC Inter News, menu TD akan mengajukan penawaran untuk Barella dalam beberapa hari mendatang. Mereka harus menyediakan lebih dari 70 juta euro. Mengingat tawaran Newcastle untuk nilai itu ditolak. Dalam kasus Mount, pindah ke menu TD adalah opsi yang lebih disukai. Jika Barella juga berakhir di Old Trafford, lini tengah Ten Hag akan mengalami peningkatan level secara serius. Tak hanya Barella, MU juga tertarik pada dua pemain Inter lainnya, keeper Andre Onana, dan back sayap Federico Di Marco. United telah mengadakan pertemuan dengan agen Onana, Albert Bottines, sebagai bagian dari upaya untuk menjajaki opsi atas kepindahan. Mason Greenwood telah kembali berlatih untuk menyongsong musim depan. Ia tertangkap kamera pada sesi pribadi dengan pelatihnya. Greenwood diskors oleh Manchester United sambil menunggu penyelidikan internal. Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk resolusi, meskipun klub harus segera membuat keputusan. Greenwood berusaha untuk tetap fit sambil menunggu keputusan tentang masa depannya. Dia ingin melanjutkan karirnya, tanpa dakwaan pidana yang menimpannya setelah CPS membatalkan dakwaan awal tahun ini. The Sun mengklaim dua minggu yang lalu bahwa manajer Manchester United, Eric Ten Hag, ingin membawa Greenwood kembali. Namun, keputusan akhir akan berada di kepala eksekutif Richard Arnold dan Glazers. Sementara itu, United bisa saja mendapatkan striker baru gratisan dalam diri Marcus Thuram. Putra mantan back team Nas Prancis, Lilian Thuram itu, menolak Paris Saint-Germain setelah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Borussia Mönchengladbach dan menjadi agen bebas. United dikatakan tertarik pada layanannya setelah gagal mendapatkan tanda tangannya pada Januari. Sky Sports Jerman dan The Daily Mail mengindikasikan bahwa AC Milan mendekati kesepakatan untuk pemain berusia 25 tahun itu. Milan telah menawarkan pemain Perancis itu biaya masuk lebih dari 8,6 juta pound dan gaji sekitar 82 ribu pound per minggu. Dan tentu saja, MU bisa membajak Thuram dengan penawaran yang lebih baik dari Milan. Thuram akan menjadi akuisisi yang cerdas untuk United mengingat mereka tidak perlu membayar biaya transfer untuknya. Musim lalu ia berhasil mencetak 13 gol dalam 30 penampilan Bundesliga untuk Mönchengladbach. Dia juga membuat 6 asis. Menurut outlet Perancis Futmerchato, Manchester United telah mengadakan diskusi dengan back tengah Monaco, Axel Di Sassi. United kehilangan back Napoli, Kim Min Jae, yang lebih memilih pindah ke Bayern Munich. Juara Jerman itu telah mengadakan pembicaraan lanjutan dengan pemain dan agennya, dan diperkirakan akan memicu klausul pelepasannya pada awal Juli. Dilaporkan bahwa Di Sassi sangat dekat untuk berpisah dengan Monaco, dengan pembicaraan tentang potensi kepindahan ke Old Trafford memanas. United terlindungi dengan baik di Departemen Pertahanan Tengah dengan adanya Rafael Varane, Lissandro Martinez, Victor Lindelof, dan Harry Maguire. Sang kapten disebut-sebut akan pergi. Di Sassi bisa menjadi pengganti Maguire yang bagus. United juga sudah melepas Axel Tuanzebe dan Phil Jones, serta berniat menjual Eric Bayi. Jika itu terjadi, maka MU hanya punya tiga back tengah berpengalaman musim depan. Merekrut di Sassi tentu sangat penting. Back Perancis itu lebih tenang dengan bola di kakinya. Dia suka mendominasi penyerang lawan dengan keahliannya memenangkan duel udara reguler. Dia akan menjadi peningkatan yang tepat untuk Maguire, yang doyan membuat kesalahan untuk United. Ia bisa ditebus dari Monaco dengan harga 34 juta pound. Di Sassi dikabarkan ingin pindah ke Old Trafford musim panas ini. United belum membuat tawaran transfer resmi ke Monaco, dan itu bisa ditunda untuk sementara waktu dengan prioritas mereka saat ini untuk mengontrak gelanda Mason Mount dari Chelsea. Klub juga berupaya mengejar penyerang tengah baru. Dengan anggaran pra penjualan hanya 120 juta pound, United mungkin perlu menguangkan pemain untuk meningkatkan uang transfer mereka. Tidak akan mengejutkan jika United memutuskan untuk melepas Maguire terlebih dahulu, sebelum melakukan pendekatan untuk mendatangkan di Sassi dari Monaco. Manchester United melakukan beberapa upaya untuk membajak kesepakatan Benfica untuk mantan bintang Feyenoord, Orkun Kokcu. Kembali pada bulan April, Setan Merah mengirim utusan untuk menonton Kokcu dan Santiago Jimenez selama pertandingan Piala Belanda. Mantan pemain internasional Belanda, Wim Kiev, mendesak pemain internasional Turki itu untuk menolak minat dari semua pihak lain termasuk Brighton, dan bergabung dengan Manchester United. Lebih dari seminggu yang lalu, Benfica menyelesaikan penanda tanganan Kokcu seharga 40 juta euro. Pemain menandatangani kontrak 5 tahun. Kontrak Kokcu memiliki klausul rilis 120 juta euro. Setan Merah menggunakan pelatih kepala Eric Ten Hag pada tahap awal untuk meyakinkan Kokcu untuk pindah ke Manchester. United tidak menindaklanjuti minat mereka dengan tawaran karena mereka mengejar Mason Mount. Sementara itu MU dikabarkan memasuki perlombaan merekrut Randall Kolomwani bersaing dengan Bayern Munich. Namun dengan bandrol seharga Harry Kane, MU dipastikan akan mundur teratur dan mempersilahkan Bayern membayar mahal. Harry Kane sendiri sangat bimbang dengan masa depannya. Satu persatu peminatnya, Bayern dan PSG, mundur melihat bandrol harga yang tidak sesuai umurnya. Menyisakan Manchester United sebagai klub peminat yang bisa memberinya trofi. Dengan bandrol di luar normal, hanya Kane sendiri yang bisa memaksa keluar dari Tottenham menuju MU. Jika menunggu musim depan, saat kontraknya berakhir. MU mungkin sudah punya striker baru yang lebih muda darinya. Satu persatu dalam istilah alamat menurunkan kejadian muutama 3. KISAH DANGAN BANANAN 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 selamat menikmati